Salah satu cara untuk mengoptimasi Instagram Nasek Anda adalah dengan memahami apa itu disebut sebagai DAPC. Nah, DAPC itu sebetulnya adalah DAPC Sports Club. Tapi apa itu? Dan ya, kita akan bahas dalam video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya Niko dari Social Media Market Ready, tempat kita belajar tentang pemasaran di media sosial. Nah, seperti yang kita bicarakan tentang di awal, yang kita akan belajarin dalam video kali ini adalah bicara tentang apa itu yang disebut sebagai DAPC atau Daily Average Postcard. Nah, Daily Average Postcard itu sebetulnya boleh dibilang gitu ya, baru populer di tahun 2020 karena ada cukup banyak perubahan dalam permainan hashtag Instagram. terutama yang sejak September 2020 bilangnya yang namanya Related Hashtag. Jadi, sejak fitur yang bilang Related Hashtag yang sudah enggak ada lagi dalam Instagram, permainan dari hashtag menjadi banyak menurun sehingga kita harus lebih selektif, kita melihat seperti apa yang sebetulnya hashtag-hashtag itu dimanfaatkan dengan sangat baik. Nah, terkait dengan hal itu juga, DAPC menjadi salah satu solusi untuk kita yang pengen secara spesifik dan lebih mendalam mempelajari tentang performa dari hashtag itu sendiri. karena DAPC bicara tentang seberapa banyak sih sebetulnya posting-postingan yang didapatkan oleh sebuah hashtag dalam range harian. Nah, sayangnya untuk melakukan atau ngecek di DAPC ini itu enggak bisa kita cek secara manual karena secara proses manual itu bisa. Jadi, Anda mungkin ngecek dari pagi, misalnya jam 6 pagi, Anda ngecek postingan ini berapa banyak gitu ya, kemudian sampai malam nanti jam 6, jadi dalam 12 jam atau 24 jam, Anda perlu ngecek lagi nih, dan ngitungin secara total ya, kira-kira berapa banyak sih postingan di recent hashtag yang terposting selama 24 jam. Itu baru dari satu hashtag. Dan bayangin kalau Anda harus ngecek banyak hashtag, dan ya boleh dibilang itu sesuatu yang boleh dibilang impossible atau enggak mungkin buat dilakukan. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan beberapa tools-tools yang tentunya bisa membantu kita untuk melakukan riset pada DAPC ini sendiri. Nah, tools apa itu? Mungkin saya akan pandu Anda langsung ke layar komputer saya. Nah, di bagian sini Anda bisa buka website yang namanya adalah flick.pw, di mana Anda tinggal login, saya enggak akan pandu Anda untuk login, Anda silakan login sendiri gitu ya. Kemudian Anda akan minta untuk ponekin akun Instagram Anda, dan tools-nya ini memang berbayar, tidak gratis gitu ya. Walaupun Anda bisa melakukan trial 7 hari gratis, Anda masukin pembayaran, kemudian enggak akan di-charge gitu ya. Anda mungkin bisa langsung cancel kalau Anda takut untuk mencoba, jadi Anda bisa riset untuk 7 hari, kemudian Anda berhenti langgada, misalnya gitu ya. Sekali lagi, tools-nya adalah di flick.pw, silakan dibuka. Loginnya sekali lagi, untuk sign up saya enggak akan jari Anda, karena saya yakin sign up cukup mudah untuk Anda lakukan, sampai pada Anda nanti masuk ke dalam halaman seperti ini, saat Anda sudah sign up dan daftar. Nah, di APC ini contohnya kayak gimana sih, Anda bisa melakukan feature yang namanya search gitu ya. Saat Anda melakukan feature yang namanya search, Anda bisa mencari misalnya hashtag, tetapkan, misalnya saya cari, misalnya apa, waktu, kayak gitu ya, hashtag waktu. So, kalau misalnya saya klik, nah, teman-teman, so Anda di sini bisa melihat bahwa hasil pencara yang namuncul adalah hashtag, kemudian namanya competition score, ada yang namanya juga potential reach, di mana competition score ini sebetulnya adalah perkiraan persaingan yang terjadi pada sebuah hashtag. Biasanya itu dari berapa banyak atau akun-akun tertentu yang pakai, dan setelah banyak jumlah kompetisi pada sebuah hashtag gitu ya, dan aspek lainnya. Kemudian ada juga namanya potential reach, di mana potential reach adalah perkiraan, kira-kira jangkauannya seberapa potensial sih, di mana kita akan bisa gunakan untuk melakukan namanya scheming, untuk melihat perbandingan antara competition score dengan potential reach-nya. Jangan-jangan kompetisinya tinggi, tapi justru potential reach yang Anda dapatkan bisa relatif kecil, kan sayang sekali. Biasanya kita balik, kita mencari yang mana kompetisinya rendah, tapi potential reach-nya jauh lebih signifikan. Sebenarnya seperti itu. Tapi dalam term video kita kali ini, kita akan fokus spesifik pada bicara tentang yang namanya DAPC, atau Daily Average Post Count, segala lagi. Di mana ini adalah, sekali lagi adalah jumlah rata-rata posting harian yang terjadi pada sebuah hashtag tertentu. Kalau Anda perhatikan, di sini ada hashtag bakso, dan bisa lihat bahwa DAPC-nya adalah part 15. Artinya, setiap hari ada sekitar 415 postingan yang terjadi, atau diposting pada hashtag bakso, setiap hari. Kemudian Anda bisa lihat lagi di hashtag yang relevan dengan bakso, ada menu sarapan, ada 60, ada tweet yang 41, dan seterusnya. Semakin besar sebuah hashtag dengan DAPC-nya, seperti makanan enak ada sampai 1.100 DAPC, mengindikasikan bahwa banyak sekali yang bermain, yang mengindikasikan yang namanya kompetisinya relatif tinggi, tetapi potential reach-nya itu boleh dibilang di bawah dari kompetisinya, sehingga maka jumlah persaingannya, relatif tinggi dan sulit untuk mendapatkan reach di sana. Artinya yang seperti ini tidak terlalu signifikat. Berbeda kalau kita melihat misalnya di hashtag funksit, ternyata kompetisinya skornya itu ada di bawah dari potensial reach-nya. Maka ini sangat potensial buat Anda pakai, termasuk kayak food Indonesia, ini juga boleh dibilang potensial. Kemudian juga ada bakso goreng, makan pedas. Anda bisa lihat ini relatif kompetisinya skornya di bawah dari potensial reach-nya, which is angka yang sangat baik, tipikal hashtag yang baik buat Anda pakai. Tetapi sayangnya Anda perlu perhatikan juga, kadangkala Anda bisa ketemu juga hashtag-hashtag yang boleh dibilang angkanya bisa jadi signifikan. Dan di faktor lainnya bisa jadi yang angkanya terlalu kecil, misalnya kayak cuma 4, bakso Surabaya, cuma 4 postingan per hari. Walaupun secara jumlah postingan, total postingan ada 38.500an, Anda bisa perhatikan bahwa di EPC atau daily post hariannya cuma sekitar 4 yang boleh dibilang, semakin sedikit orang yang posting setiap hari di hashtag tertentu, mengindikasikan jumlah orang yang melihat atau mencari hasil tersebut, berarti juga relatif kecil. Yang artinya impresi pada hasil itu bisa jadi kecil. Jadi, kalau Anda mau berharap banyak impresi dari sana, boleh saya bilang agak susah didapatkan. Kenapa? Karena memang potensial reach yang didapatkan dari hashtag yang jarang atau jarang orang posting, pasti impresinya jauh lebih sedikit. Jadi itu kayak sedikit faktor pro dan kontrasi memang terkait dengan pemanfaat ini. Tapi secara logis, kalau misalnya banyak orang yang aktif dalam ngecek sebuah atau menggunakan sebuah hashtag pada sebuah postingan tersebut, maka minimal dia sendiri yang akan ngecek, kan? Apakah postingannya masuk di topos hashtag? Apakah masuk tweetation hashtag? Jadi yang artinya, pasti ada impresi pada hashtag tersebut. Itulah pemikiran atau logika dibalik yang namanya di EPC itu sendiri. Sekali lagi, setelah kita perhatikan, yang perlu kita jadikan kolak ukur adalah sebisa mungkin, di EPC itu tidak boleh indol, atau kayak misalnya kayak gini cuma 5, ya di bawah dari 50, saya pribadi sih nggak begitu saranin. Ya nggak 50, 10 mungkin di bawah itu agak relatif, ya boleh dibilang saya bilang mati gitu ya, apalagi yang 0, ya itu hindarin mencari hashtag-hashtag seperti itu, walaupun mungkin secara total post, ya boleh dibilang cukup potensial. Tapi sekali lagi, kadangkala, ada beberapa hashtag juga yang boleh saya bilang tuh kayak low hanging fruit ya, yang mudah banget buat kita dapatkan, seperti video makan nih, secara kompetisi rendah, karena cuma 12 orang yang ber-12 postingan aja, sekitar setiap hari, dan total postnya bisa sampai 150 ribu. Which is cukup potensial buat Anda pakai, dan potensi untuk mendapatkan reach, jauh lebih tinggi sebetulnya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, gambaran tentang di EPC seperti apa, mungkin kalau Anda bertanya tentang average like, total post, dan average comment, itu apa sih fungsinya? Ya ini adalah sebagai indikator buat kita, apakah sebetulnya kita bisa ranking di top postensial tersebut, dengan rata-rata jumlah interaksi yang kita miliki. Ya itu relevansi juga saat kita pengen mengoptimalkan yang namanya hashtag dengan di EPC sebagai dasar pemilihan, apakah hashtag itu layak atau tidak layak buat dipakai. Dan guideline utama yang mungkin harus Anda pahami adalah, di EPC itu di range berapa sih yang paling ideal buat dipakai? Kalau saya pribadi akan saranin teman-teman carilah di EPC yang minimal 10 atau 20 gitu ya, batas minimanya, batas maksimumnya itu sekitar di bawah seribu. Kenapa? Karena kalau di atas seribu biasanya adalah persaingan terlalu tinggi, boleh dibilang Anda nggak bakalan bisa dapat impresi gede, karena cepat sekali postingan itu tergelam di, ya karena banyak yang posting gitu ya. Jadi biasanya Anda posting, kemudian cepat banget hashtag tergelam, dan mengakibatkan ya kita nggak bakalan dapat impresi banyak di hashtag tersebut. Sehingga esensi kita menggunakan hashtag, agar jangkauan yang bisa lebih banyak pun juga percuma kan gitu. Jadi itu kenapa aspek bicara tentang mengoptimalkan hashtag dengan di EPC menjadi sesuatu yang sangat-sangat relevan sekali. Karena sekali lagi Anda perlu menghindari yang namanya hashtag yang dalam tanah pertikmati dan juga nggak berkembang gitu ya. Di sisi lain Anda juga perlu melihat seperti apa sih kompetisi yang terjadi di sana. Jangan-jangan Anda bisa, ya boleh dibilang mendapatkan sesuatu yang hasil optimal banget, hanya karena Anda memahami seperti apa pertanyaan yang terjadi pada sebuah hashtag. Anyway, saya yakin mungkin pembelajaran di EPC ini relatif cukup baru, terutama buat Anda yang masih asin banget dengan hal ini. Saya pribadi juga mengharapkan Anda untuk menonton lagi video ini. Dan kalau memang ada pertanyaan, Anda bisa tuliskan di komentar. Dan pastikan Anda subscribe di channel ini untuk bisa mendapatkan video-video lainnya terkait dengan tips putar sosial media marketing secara rutin dari kita. Dan sampai jumpa di video-video yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.